Kota Tangerang memiliki beragam tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan budaya Indonesia. Salah satunya adalah Klenteng Bontek Bio. Klenteng yang berdiri sejak 1684 ini menjadi bukti budaya peranakan Tiongwa di Tangerang. Berikut kisah dari Klenteng Bontek Bio. Saya perkenalkan, nama saya Wixing Heng. Orang mengenal saya sebagai suara budayawan, sinabenteng. Atau kemarin saya dapat pengarangan dari pemerintah, 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 peneliti budaya sinabenteng. Kalau Bundek Bio, diperkirakan 1684. Artifis Kofis 3 Klenteng ini adalah kebajikan setinggi gunung dan seluas lautan. Bundek Bio itu artinya bunya intelektual, teknik kebajikan, jadi ini adalah bunyekan tempat ibadah. Buat para orang-orang intelektual, kita merupakan asal luas untuk menerangkan kebajikan. Artif Bontek Bio. Ya kalau di Bundek Bio itu pasti hari Tewi Kwan yang mencapai kesempatan, Tewi Kwan yang mencapai kesempatan itu lah gue cap kau. Sebagai sebuah kelenteng, Bundek Bio dilengkapi dengan berbagai ornamen yang lekat kaitannya dengan budaya Tionghoa. Saat masuk, pengunjung disambut oleh sepasang singa batu yang disebut Chosai. Nah, kalau kamu lihat singa batu nih, kiri-kanan kan, pasti kiri itu laki-laki. Pasara kan, katanya. Nah, kanan pasti ada. Kalau kamu lihat sebelah kanan, itu ada anaknya. Pasti berbuat. Ini pintu kesusian, liben, disana lugi. Jalan kebenaran, orang mengerti kesusiaan, baru mengerti jalan kebenaran. Jalan kebenaran, orang mengerti jalan kebenaran. Jalan kebenaran, orang mengerti jalan kebenaran. Selain itu, di dekat pintu masuk lenteng juga terdapat sebuah lonceng besar. Lonceng tersebut dibuat pada tahun ke-15 periode Tokong Itbi, sekitar tahun 1835. Ini lalu, kalau kamu lihat lagi dari anaknya, kamu ingin menyertakan ayam. Jadi, ternyata masuk ke-15 periode Tokong Itbi, sekitar tahun 1834. tahun 45, orang Tiongho kan masih kuasa Belanda nih, ada orang Syamsi, nggak usah pergi, tapi pergi juga kan, tiap usia sama Belanda, ya pulangnya sering juga lah, bareng-bareng, kalau masuk, wali-wali nggak habis, nah kalau Jepang mau datang nggak, orang Tiongho nggak boleh keluar, dibakar, tapi hujan, dibakar lagi hujan, dibakar lagi hujan, dan juga seperti ini nih, mobil jatuh, Jepang mau datang, begini nih, itu nggak meredak, sampai di belakang nggak meredak, tahun 1887 juga, begitu juga, banjir, tadi kan orang-orang itu kayak-kayak mau ngerampok, tapi ngerampok itu karena itu hutan semua, jadi nggak jadi ngerampok. Ya selama masih ada yang beribadah, kentang ini pasti-pasti terawat, artinya budaya Dioho tidak akan hilang.